Intro Usai libur lebaran kantor samsat gerobogan Jawa Tengah dipadati para wajib pajak. Rata-rata para wajib pajak harus menyelesaikan kewajibannya sebelum jatuh tempo pada 15 April kemarin. Usai libur lebaran kantor samsat gerobogan Jawa Tengah dipadati warga yang akan membayar pajak. Rata-rata yang mengantre merupakan wajib pajak yang jatuh tempo tanggal 8 hingga 15 April kemarin. Dimana pada tanggal tersebut kantor samsat tutup karena cuti lebaran. Selama libur lebaran kemarin gak bisa bayar pajak? Gak bisa mas karena libur lebaran. Terus hari ini bayar mas? Iya. Antri banyak tadi mas? Cepat langsung dilayani. Oh diarahkan untuk bayar lewat-lewat? Jika dibandingkan hari biasa, jumlah wajib pajak yang datang ini melonjak hingga lima kelipat. Saking banyaknya yang datang, samsat sampai harus mendirikan tenda untuk menampung wajib pajak. Demi mengurai antrean, petugas berkeliling mengarahkan wajib pajak untuk membayar online supaya pelayanan lebih cepat. Mengantisipasi pelunjakan wajib pajak kami siapkan tenda dan kursi supaya wajib pajak nyaman dalam menunggu antrian melakukan pembayaran pajak. Dan kami siapkan juga minuman bila mana wajib pajak harus di samsat berubungkan. Wajib pajak yang jatuh tempo pada 8-15 April tidak dikenai sanksi denda keterlambatan. Dispensasi ini berlaku hingga 19 April 2024. Rifai Handoko, Kumpas TV, Grobogan, Jawa Tengah